Selamat malam Bula Sporter Cepat kamu Kat kat Cepat kamu, ayo kameranya men Malam Bula Sporter, hari ini Balik lagi bareng kita berdua di Obrolan Malang Oma Kita hari ini Akan membahas tentang Beberapa, bukan beberapa sih Ada isu yang perlu hangat nih Tentang pasca Pertandingan Malaysia lawan Indonesia Di kualifikasi pelet dunia ya Betul Di Stadion Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia Tanggal 19 kemarin nih 12 November, hari Selasa Nah, buntutnya ternyata panjang Gak cuman Dan Indonesia yang kalah disana Tapi ternyata masih ada Berbuntut panjang Ada penyerangan supporter yang terjadi disana Ada Terakhir Beritanya adalah Berindar kabar bahwa Ada supporter yang Dua orang supporter yang akhirnya Dikroyok disana Dan kabarnya Sempet ada Penusukan dan lain sebagainya Cuman Kabar terbaru Terima adalah yang Penusukan adalah hoax Yang betul Yang pengerayakan adalah yang betul Cuman 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 Menteri olahraga dan pemuda Malaysia Syed Sadik Abdul Rahman Sempet Sempet mengupload video Di akun media sosialnya Yang mengatakan bahwa Kabar tersebut Kabar pengeroyokan Supporter Indonesia Di Malaysia Itu adalah hoax Sempet diklaim hoax Nah sempat diklaim hoax Jadi Apa ya Terus Jadi gimana itu Dikit rancu ya Jadi Mungkin Kemarin Kak Yang dikonservasi Itu Yang Penusukan Tapi Setelah Kabar berita terakhir Itu yang benar Yang pengerayakan itu Akhirnya Yang si Siapa Menteri pemuda olahraganya Malaysia ya Mengakui Yang pengerakan itu Memang benar terjadi Kemudian Setelah itu Apa ya Tapi sebelumnya Sebelum Sebelum dikonfirmasi Sempet mengelak Sempet mengelak Sempet mengelak Dan bilang Bahwa pengerakan itu Juga adalah hoax Dan menimbulkan beragam Komentar Beragam reaksi Gak cuman dari Indonesia Malaysia juga Bahkan Bahkan dari Ya berbagai macam kalangan lah Berbagai macam kalangan Salah satu korban pengerayakan itu Malah Ini ya Posting sendiri Nah Ya Sempet Sempet Pengerayakan ini Korban pengerayakan ini Masih misterius Awalnya Dua orang itu Cuman salah satu dari mereka Akhirnya Angkat bicara Akhirnya Keluar Buka suara Kalau Emang birnya benar-benar dikeroyak oleh Okno Nah Untuk Lebih tahu lebih jelasnya Silahkan Lihat cuplikan video ini Assalamualaikum Assalamualaikum Tachahau Ya PDR Kingi Vanakam Kepada rakan-rakan di Indonesia Tolonglah jangan percaya hoax Berita palsu Fitnah Yang mengkata bahawa Ada penyokong Indonesia yang dipukul Dan juga ada penusukan yang dilakukan Oleh penyokong Malaysia Saya sendiri telahpun membuat laporan polis Saya juga telahpun menghubungi Pihak polis Malaysia yang telahpun berhubung Dengan pihak polis Indonesia Bahawa Video tersebut adalah hoax Tipu dan fitnah Tidak betul Video itu tidak kena mengena dengan Perlawanan bola sepak Di antara Malaysia Dan juga Indonesia Jangan kerana hoax Hubungan di antara Dua negara ini Jadi keruh Kita merupakan rakan serumpun Jangan memecah belahkan rakyat Malaysia Dengan Indonesia Kerana penipuan yang begitu teruk ini Pihak Kemenpora Indonesia Juga telahpun sahkan Bahawa ini merupakan penipuan dan hoax Assalamualaikum Tachihau Ya PDR Kingi Vanakam Saya dengan penuh rasa rendah diri Ingin memohon maaf Beliau rakan-rakan serumpun di Indonesia Saya memohon maaf Kerana Tragedi yang berlaku Pada beberapa hari yang lepas Kami telahpun mendapat Pengesahan bahawa Kes pembukulan Dan tragedi itu Tidak berlaku Di Bukit Jalil Atau semasa Pelawanan bola sepak Tetapi berlaku Dalam 20km Dari Staging Bukit Jalil Pada pukul Dalam lingkungan Pukul 3 pagi Kami masih Tengah dapat pengesahan Jika kes itu Berkait rapat Dengan pelawanan bola sepak Regardless Kes ini Melibatkan Satu warga negara Indonesia Kami Memohon Supaya rakan-rakan Yang khusus Khususnya dipukul Untuk tampil ke hadapan Untuk membantu siasatan ini Kami ingin memastikan Bahawa keadilan Akan datang Tidak kira bagi warga negara Malaysia atau Indonesia Ini adalah tanggungjawab kami bersama Nah Setelah video itu Itu mulai itu Ada Rame 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 Di twitter Banyak yang Menyayangkan Apa Video Klaim hoax Klaim hoax Dari Menteri Malisya Malisya Tidak Kabar yang dilakukan Kabar yang dibantakan oleh Memboranyanya Malaysia Nah Akhirnya Akhirnya Kemenpora pun Ambil tindakan Mereka Mengirimkan Dua Nota Protes Secara resmi Ke Malaysia Pemerintah Malaysia ya? Nah Kepemerintah Malaysia Atas Apa ya Atas Insiden tersebut Tidak cuma dari Kemenpora, PSSI pun juga melakukan hal yang sama. Jadi, PSSI dan pemerintah itu minta kasus ini segera ditulaskan oleh federasi, khususnya untuk federasi? Ya, untuk federasi Malaysia, FAM. Setelah itu, beberapa hari kemudian, sempat mempanas-panas, Seth Sadik pun kalau lihat di Twitter sama di Instagram ku, isinya diserang sama netizen Indonesia. Akhirnya, kemarin malam, ini tanggal 23 malam, Mempora Malaysia sempat upload video baru yang menyatakan dirinya meminta maaf dan akan segera melakukan penindakan terhadap insiden tersebut. Terhadap laku di insiden tersebut dan berharap tepat selesai dan korban ini datang ke Malaysia untuk melaporkan sendiri. Padahal itu kan sudah dilaporkan. Ratanya sudah dilaporkan. Sempat sudah dilaporkan, tapi ya tidak salah. Betul lah. Tapi ini uniknya di sini, ketika sudah mengkonfirmasi permintaan masalah resmi terhadap Twitter, Ternyata pemerintahan di Indonesia itu merepot lagi. Kenapa mereka yang disayangkan itu tidak bertemu secara resmi, bertatap muka. Nah itu jadi masalah. Jadi bahan lagi. Jadi dari postingan tersebut sempat dikomentari oleh Menpora Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Beliau menyayangkanlah kenapa Menpora Malaysia ini meminta maafnya lewat media sosial. Twitter. Kenapa tidak seperti. Kenapa tidak seperti. Memakini pemerintah ya. Kalau dibahalkan lewat media sosial kan berarti tidak pribadi. Tidak pribadi, bukan secara resmi. Nah, untuk tahu lebih jelasnya videonya seperti ini. Ya, jadi seperti itu videonya. Setelah video itu, Indonesia tetap meminta diusut dan meminta permintaan maaf secara terbuka dan resmi kepada pemerintah Malaysia. Kepala Indonesia. Oh iya, Kepala Indonesia. Dan oleh Menpora Malaysia dan pemerintah Malaysia seperti itu. Dan minta segera diusut kasusnya. Sebab ya tetangga ya namanya tetangga ya. Apalagi serumpun ya. Nah apalagi serumpun. Masalah pasti ada cuman janganlah terlalu di larut-larut, berlarut-larut masalahnya. Kan enggak enak juga. Rivalitas Indonesia-Malaysia itu memang panas dari dulu. Tapi juga terus jangan karena rivalitas itu menjadi sesuatu yang negatif buat kedua belah negara. Dari aku sih, ada yang positifnya dari saya sadik ini. Kenapa? Dia ikut dalam video yang pertama, dia kan sempat memberikan statement ya. Kalau untuk memerangi hoax yang nanti akhirnya memecah belah. Kedua negara. Kedua negara yang bisa dikatakan masih serumpun. Nah itu aja. Dia bagusnya dari situ. Dia berita bisa boleh di... Yang penting sesuai fakta aja. Ya. Nah dia... Ya. Sama juga Menteri masih muda ya kan. Masih... Masih... Wuhh kalau... Kalau kata orang masih... Pengalamannya kurang. Ya masih. Bukan apa ya. Pengalaman sih. Intinya masih mudalah. Masih muda dan dia tau lah. Mungkin belum. Belum pernah mengurus... 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 Ya. Mendapatkan kasus yang seperti ini. Intinya... Ehm... Apa ya... Set... Ehm... Sadik itu meminta... Kalau kita juga harus melihat... Memilah mana yang hoax mana yang real. Ya itu ya. Dan itu juga sangat penting. Karena... Buat kita juga. Nah buat kita juga. Buat... Supporter di Indonesia maupun di Malaysia dimanapun itu... Valid. Informasi valid itu sangat penting. Dan untuk mendapatkan informasi valid. Jangan lupa... Baca di bolasport.com Sekian video dari kami. Jangan lupa like. Share. Dan komen seperti biasa. Dan juga subscribe. Jika ada blog. Dan kalau mau komentar. Silahkan dulu. Kita... Diskusi aja. Secara sehat. Secara terbuka. Atau mungkin mau deras apa nanti. Nah. Atau mungkin ada segala masukan. Silahkan... Ehm... Ditaruh di... Kolom komentar. Sekian dari kami. Saya Neiza dari... Ole Nasional. Saya Nada dari Sportfit. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga. Salam. Selamat menikmati. Silahkan. Silahkan. Sampai jumpa. Terima kasih.